yuk langsung aja kita buat disini ada terigu protein rendah ada asfrapat nih 250 gram ini ada tepung maizena 2 sendok makan disini ada kaldu bubuk setengah sendok makan garam setengah sendok makan kita masukkan margarin 1 sendok makan kemudian santan kemasan 1 saset dan terakhir kita masukkan air dan kita ulenin pakai tangan kita bulatkan selanjutnya kita istirahatkan sekarang kita mau bikin isian ini ada kelapa muda yang sudah diparut sekarang kita mau haluskan dulu ini bumbunya kita akan tumbuk aja tubar jintan nya udah halus sekarang kita mau haluskan bawang merah 3 bawang putih 2 sama kunyit untuk serai nya digeprek aja ya ini ada 2 batang lengkuasnya juga digeprek aja daun salam 2 lembar daun jeruk 2 lembar oke ini langsung kita mau tumis ini kita kasih minyak sedikit aja oke kita ratain oke setelah panas kita masukkan kita masukkan kita tumis dulu kita kasih juga bumbu disini ada garam kasih aja 1,4 sendok teh ya kaldu bubuk 1,4 sendok teh sedikit aja terus sama sejumput gula pasir padut nah ini setelah harum langsung kita masukkan disini ada kelapa padut muda ini kita sangrai dengan api kecil ya sampai dia berwarna kecoklatan oke ini disangrai udah setengah jam warnanya udah kecoklatan kayak gini ini jadinya harum banget ini adonan udah diistirahatin jadi lebih lentur lemes banget taburin terigu dulu kita tipiskan oke sekarang kita mau cetak dengan lingkaran ini diameter 5 cm oke ini udah jadi banyak nih bentuk lingkaran kita ambil ya lingkaran ini ini kita mau isi sekitar setengah sendok teh terus kita tutup wah tuh gampang banget tuh biasanya orang isinya abon tapi kali ini bang sobat bikinnya dari serondeng ya kecil-kecil kayak gini nih oke minyaknya udah panas langsung kita goreng goreng aja satu-satu nah adonannya bagus nih jadi api goreng dia nggak berbuih nggak ada busa-busanya oke udah warnanya kuning kecoklatan klip ya ya n ya ya Terima kasih.